Intro Tim gabungan BACUKAI dan BNN Yogyakarta membongkar paket pos pingkai kaligrafi dari Nigeria dan menemukan paket narkoba apa ini? dibilangin apa? apa ini sinyarat ini? sabu apa itu sabu? apa itu sabu? berapa banyak? berapa paket? enggak, enggak tahu cuma satu? kurang tahu sewa pasti dibilang apa itu sabu? apa itu sabu? apa itu sabu? apa itu sabu? enggak sampai 500 gram ada berapa paket sendirinya? mas dikasih itu sekarang ini? enggak katanya sudah kuat buka sendiri buka sendiri buka sendiri enggak 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 barangnya enggak kalau pancar kalau pancar apa bilangnya? enggak 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 Dari penggeledahan ini, petugas berhasil mengamankan sabu jenis metampetamin seberat 201 gram Kini pelaku dijerat Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau hukuman mati Badan narkotika nasional berhasil menangkap dua orang pengedar narkoba antar negara yang membawa 171 paket sabu dengan menggunakan perahu kayu di desa giliran Muara Sukihan, Banyuasin, Sumatera Sektan Banyuasin, Sumatera Sektan Selain sabu, petugas juga menemukan ribuan butir pil ektesi dan puluhan ribu kapsul MDMA yang disemunyikan di dalam perahu kayu. Seluruh barang haram yang didatangkan dari Malaysia ini dikendalikan seorang narapidana bernama Daeng Sabil yang mendekam di Lembaga Permasyarakatan Merah Mata, Palembang. Ini hasil tangkapan kita dari Badan Narkotika Nasional yang beroperasi bersama-sama dengan Bia Cukai. Dan pada operasi ini kita telah melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka. Salah satu diantaranya adalah NAPI di Lembaga Permasyarakatan Mata Merah Palembang. Saya ulangi, Lembaga Permasyarakatan Merah Mata Palembang atas nama Daeng Sabil. Dua kurir dan satu narapidana tersebut langsung diperbangkan ke Jakarta melalui Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta. Kini ketiga tersangka dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor BNN Pusat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.